Pemirsa Mr. Alam, jumpa lagi dengan saya Kang Raga. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sesuatu yang mungkin akan menjadi sesuatu yang sangat kontroversial sangat kontroversial yaitu tentang agama agama yang sesungguhnya agama apapun itu yang ada di dunia ini sesungguhnya semuanya itu adalah mesin pembunuh yang sangat kecil yang sangat kejam seluruh agama agama apapun itu pada dasarnya semuanya adalah mesin pembunuh yang sangat kejam miliaran manusia bahkan mungkin sudah triliunan manusia sejak adanya agama sejak agama diturunkan ke bumi ini semuanya menjadi mesin pembunuh yang sangat kejam yang sangat salis dan sangat sangat menyeramkan kenapa saya katakan bahwa agama apapun itu bentuknya apapun itu namanya agama yang ada di kehidupan dunia ini sebagai mesin pembunuh karena seluruh agama yang ada semuanya mengajarkan kematian bahkan bukan hanya sebatas mengajarkan kematian tapi mewajibkan kematian mewajibkan seluruh yang hidup harus mengalami kematian khususnya manusia diwajibkan untuk mengalami kematian apa namanya kalau bukan sebagai mesin pembunuh apa namanya kalau bukan disebut sebagai mesin pembunuh sekali lagi apapun bentuk dari ajaran dari agama yang ada mau itu mengajarkan tentang kebaikan tentang ahlak ahlak yang baik ahlak yang terpuji ahlak yang termulia mau mengajarkan etika kepribadian tata kerama dan lain-lainnya semuanya itu omong kosong karena pada dasarnya karena pada akhirnya manusia harus mengalami kematian ini ajaran yang sesungguhnya merupakan bentuk kejahatan yang sangat kejam yang sangat kejam tapi tidak disadari oleh manusia karena Tuhan apapun namanya apapun sebutannya dari sebuah penguasa dari sang pencipta atau sang penguasa kehidupan alam ini tidak pernah melarang manusia untuk bisa tetap eksis hidup sampai kapanpun Tuhan apapun sebutannya tidak pernah melarang manusia hidup kekal abadi tidak pernah melarang tapi seluruh agama yang ada di kehidupan dunia ini mewajibkan atau mengharuskan manusia untuk mengalami kematian ditambah lagi dengan berbagai ajaran tentang adanya siksa kubur tentang adanya hari pembalasan setelah mati tentang bertemunya dengan sang pencipta tentang keberadaan dari alam surga yang bisa yang hanya bisa didapatkan atau ditemui di kehidupan setelah mati ataupun ajaran-ajaran lainnya yang pada dasarnya adalah mengarahkan manusia untuk mati apa namanya kalau bukan sebagai mesin pembunuh apa namanya jadi agama pada dasarnya adalah suatu ajaran kejahatan ajaran yang sangat kecil yang sangat kejam menyuruh atau mengajarkan manusia untuk bunuh diri dalam bahasa mewajibkan manusia mengalami kematian sekali lagi bahwa agama adalah mesin pembunuh yang sangat kejam camkan itu perhatikan itu ketahui itu pahami itu dan sadari itu semua wahai seluruh manusia di kehidupan bumi alam ini salam segala salam